Intro Menyambut Hari Guru Nasional Tahun 2022 merupakan momen yang ditunggu oleh semua siswa yang ada di tanah air karena momen tersebut merupakan dimana siswa ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada guru karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa seperti yang dirasakan oleh siswa di SMP Pius Kabupaten Cilacap Momen Hari Guru Tahun ini merupakan peringatan pertama kali yang meriah setelah adanya pembelajaran online karena pandemi COVID-19 Hari Guru yang diawali dengan upacara bendera di halaman sekolah ini sangat kompak karena guru dan siswa mengenakan pakaian adat Nusantara Seperti yang dikatakan Kepala Sekolah Pius Cilacap, Thomas Sutasman bahwa setiap ada upacara khusus seperti ini dan kami memakai pakaian adat tujuannya untuk melesraikan budaya dan kami ingin memupuk rasa underbini kepada para siswa Ada pemberian penghargaan bagi siswa-siswi yang berprestasi dan bagi siswa-siswi yang berkarakter Perayaan Hari Guru ini kami ingin memotivasi siswa untuk semakin berkembang sesuai dengan visi kami adalah berkembang dalam prestasi dengan berspiritualitas hati artinya anak-anak diharapkan selalu berkembang makanya kami apresiasi apapun bentuk prestasinya tidak hanya akademik maupun non-akademik Yang kedua, kami harapkan bahwa cinta kasih kami kepada anak-anak seperti kami mendidik anak-anak kami sendiri ini menjadi bekal mereka ke depannya Yang kedua juga sebagai ucapan terima kasih karena kami boleh mendidik mereka Kami bisa mendidik anak-anak yang menjadi penentu masa depan bangsa Ini kebanggaan bagi kami makanya tadi ada pembasuhan kaki Selain itu, SMP Pius Cilacap memiliki tradisi unik yaitu USEM melaksanakan upacara bendera bersama kemudian para siswa membasuh kaki guru dan sebaliknya Sekolah pun juga memberikan penghargaan kepada para siswa dengan berbagai kategori sebagai bentuk dorongan motivasi agar terus berkembang dalam dunia akademik maupun non-akademik Dari SMP Pius Cilacap, Rofi Kamal, BNV Channel